Intro Halo, kembali lagi bersama kami, Gamester Legend Channel Nah, kali ini kita akan mereview hero yang akan segera rilis di Advanced Expert Mobile Legends Kalian tau gak itu hero apa? Itu hero Joy Hero ini mungkin akan menjadi salah satu hero berlangganan yang akan diband di ranked Kenapa tidak? Dilihat dari skill-skillnya dan juga pasifnya yang terbilang OP atau Overpower Tipe hero ini adalah tipe hero Assassin Mage Seperti Julian, Karina, Gusion, dan lain-lain Dan mungkin nantinya hero ini bisa menjadi the next jungle hero Tapi kita gak tau nih, hero Joy ini bisa seperti Julian yang bisa ditaruh di XP Land Atau bisa menjadi support Dan seperti Gusion yang bisa ditaruh di God Land maupun di XP Land Kita akan tau setelah hero Joy ini sudah dirilis di Mobile Legends Oke, disini gue bakal ngejabarin skill-skill yang ada di Hero Joy Kita mulai dari skill 1-nya bernama Luke Leonin Crystal Skill 1 Joy akan memanggil Leonin Crystal Yang dimana fungsi dari Leonin Crystal ini nantinya bisa kita combo dengan skill 2 Joy Selain itu, skill 1 Joy akan memberikan damage berskala dengan levelnya itu sendiri Dan Leonin Crystal ini akan bertahan selama 1,2 detik Kita lanjut ke skill 2-nya Skill 2 Joy ini terbilang unik dan juga akan berkaitan dengan seluruh skill yang tersisa Yaitu skill 1 dan juga skill ultimate-nya Skill 2 Joy akan dash ke arah yang kita tuju nantinya Akan ada efek kebal dari core control yang diberikan oleh lawan Selain itu, skill 2 Joy bisa kita pakai sampai dengan 5 kali Kalau kita mengarahkan skill 2-nya ke arah lawan, minion, lord, turtle, dan Leonin Crystal Dan damage dari skill 2 itu sendiri akan berpengaruh dari irama yang akan kita buat nantinya Dan inilah irama untuk skill 2-nya Terima kasih sudah menonton! Next, kita ke skill 3 Joy yang bernama H-Electrifying Beast Untuk skill ultimate-nya baru bisa diaktifkan ketika kita sudah mencapai 5 stack dari skill 2-nya Skill ultimate-nya akan menghapuskan efek debuff yang dihasilkan oleh lawan kepada kita Seperti yang dicontohkan bahwa Kylos memberikan efek debuff dari efek retri biru dan juga ultimate dia Oke, kita lanjut ke pasifnya nih Ketika skill pasif akan menyala, bakal ada tanda di bagian bawah sini Dan Joy akan mendapatkan darah putih Artinya pasif dari Joy akan aktif ketika semua skill Joy mengenai jungle, turtle, hero, lord Tapi tidak dengan minion ya guys Kalian perlu tahu juga nih Pasifnya bisa kita dapat sampai dengan 5 stack Untuk stacknya itu sendiri Hanya bisa diaktifkan setiap 4 detik kepada lawan yang sama Dan pasifnya ini berbeda dengan lancelot Seperti yang kalian tahu Pasif lancelot akan aktif ketika ada musuh di depannya Tetapi untuk Joy ini sendiri Selama jangkauan musuh berada dalam skill areanya Pasifnya itu pun akan mengikuti area tersebut Lalu dengan penjelasan hero di atas Gimana nih menurut kalian semua? Terlalu OP? Tenang aja Kita ada counter-counter untuk hero Joy ini Dimulai dari counter hero dan counter itemnya sendiri Untuk counter hero Joy ini Kita ada Esmeralda dan ada juga Poveus Mengapa Esmeralda dan Poveus? Karena seperti yang kalian tahu Yang mana skill 1 dari Esme adalah bisa menyerap darah putih dari lawan Dan juga ulti Poveus akan menyalah ketika Joy menggunakan skill 2 nya Dan untuk counter item sendiri Kita ada NOD dan Dominance Karena itemnya ini bisa mengurangi shield yang ada pada hero Joy Oke guys segitu dulu penjelasan hero baru Joy dari Gamester Channel Jika kalian masih ada pertanyaan atau tambahan mengenai hero ini Kalian bisa komen di bawah Dan next kita akan bahas di video selanjutnya Oke next hero apa lagi nih? Komen di bawah ya Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Gamester Legend Indonesia Saya pindah, pamit undur diri See you, bye bye Mwah Mwah Terima kasih.